this could be us so back to what I was assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo guys ketemu lagi sama mimin awi kali ini mimin akan mereview divan immortal doctor chapter 29 putra mahkota meminta anak buahnya untuk meringkus feng yu namun hal yang tidak dia sangka feng yu berhasil mengempaskan semua anak buahnya dengan sangat mudah feng yu pun mencipir kalau mereka semua hanyalah sekelopok sampah karena tumbang hanya dengan satu gerakan hal ini membuat feng yu murka dia lantas mengambil pedang miliknya dari pelana kuda dan menebaskannya ke arah feng yu sembari bertaria kalau dia akan membunuh feng yu namun karena teknik pedang serta gerakannya monoton dan mudah ditebak feng yu berhasil menghindari setiap serangan padang feng hing yu hal ini membuat feng hing yu makin kesal meski begitu feng hing yu tidak pernah menyerah kali ini dia mencoba memasukkan aura ke dalam serangan padang miliknya namun lagi-lagi feng yu berhasil menahan serangan padang milik feng hing yu hal ini membuat feng hing yu sangat heran sebab gadis yang ditemuinya beberapa hari yang lalu di pasar gelap hanyalah orang biasa hing yu pun makin penasaran apakah gadis yang di depannya ini cukup kuat untuk menyembuhkan ke menyembunyikan kekuatannya di depan saya niman bela diri bintang dua seperti dirinya selamat menikmati 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 selamat menikmati